Intro Malang merupakan salah satu kota wisata dengan menyajikan beragam destinasi yang menakjubkan. Salah satunya tempat wisata di Kabupaten Malang yang masih bisa dikatakan baru. Yaitu wisata Sandra Dallavonte. Wisata ini berlokasi di Jalan Raya Madia, Jurang Lejoa, Padesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tempat wisata ini mengusung konsep flora wisata dan bertemakan colorful. Selain itu, disini juga bertemakan colorful dengan rumah-rumah replika yang didesain warna-warni. Wisata yang berukuran seluruh 7 hektare ini dibuka pada akhir Desember 2019 dan menyajikan banyak spot foto yang instagramable dan pastinya unik loh. Hai Pemirsa, kembali lagi dengan saya, Fatur Satri Dallagra dalam program Panorama. Kali ini saya berada di wisata Flora Dallavonte, Pujon, Malang. Wisata ini yaitu wisata lokal tapi berunduan seluruh negeri loh. Gimana? Pemirsa apa sih penasaran kan? Keseluruhan kita nanti di dalam. Yuk ikutin terus untuk eksplor wisata kali ini. Yuk 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 yuk. Sebelum masuk, baiknya untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Pemirsa. Ini adalah jalan utama setelah kita masuk. Sesuai dengan konsepnya, wisata Flora adalah semua jenis tumbuhan atau tanaman yang ada di dunia. Dan ini salah satunya ada bunga begonia dan tanaman hias yang lainnya ya Pemirsa. Gimana? Belum masuk aja udah keliatan menarik kan? Pasti Pemirsa bapak penasaran. Yuk ikutin terus ya. Nah gimana Pemirsa spot yang satu ini? Keren banget kan? Belum masuk aja udah disembuhkan dengan deretan bunga dan tanaman hias nih. Eks ngomong-ngomong, desain ini mirip flower dong senyapur nih. Jadi gak perlu kesana, cukup hanya kesini yaitu Flora Santera adalah pundit hujan Palang. Selamat menikmati. Tiket masuk wisata Flora adalah pundit ini dibanderol dengan harga hanya Rp25.000 untuk orang dewasa di hari weekday. Sedangkan di hari weekend cukup hanya menambah Rp5.000 saja dan di atas 3 tahun dibanderol dengan harga Rp20.000. Dan di hari weekend cukup hanya Rp25.000 saja. Untuk di wisata satu ini menyediakan lima loket lho. Jadi kalau rame di hari weekend jangan khawatir untuk mengantri ya. Nah pemirsa, sebelum masuk kita harus mematuhi protokol yang berlaku dan wisatawan yang masuk ke kawasan Santera adalah pundit ini harus disiplin menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Seperti memakai masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan. Lalu tiket akan dicek oleh petugas disini ya pemirsa. Nah pemirsa, setelah kita beli dan melewati pengecekan tiket, sekarang kita berada di spot bernama Rainbow Estria. Pemirsa pasti penasaran kan kesorang kita disini? Yuk ikutin terus! Spot kali ini adalah sebuah greenhouse yang dihasil dengan bunga-bunga warna-warni yang bergelantungan. Yang pastinya menambah dari tarik untuk memanjakan mata kalian dan dibuat selfie-selfie cocok banget nih. Oh iya, kalau kesini jangan lupa siapin dulu memori HP anda karena di setiap spot wisata ini cocok banget buat foto-foto. Contoh salah satunya disini, Rainbow Westeria. Cocok banget bukan? Nah pemirsa, setelah dari spot tadi, sekarang kita berjalan menuju warna selanjutnya. Ini juga cocok banget loh buat foto-foto, spotnya sangat estetik banget kan? Green Bay Garden ini mirip dengan Rainbow Westeria. Green Bay Garden ini juga berupa greenhouse yang dihasil dengan berbagai macam jenis bunga, salah satunya yaitu bunga tulip. Spot yang satu ini memberikan tempat untuk berduduk bersantai-santai, rebahan, separi berbincang-bincang dengan tempat melancong disini. Dan cocok banget buat foto-foto bareng keluarga, teman, atau pasangan kalian. Dengan bernuansa dikelilingi bunga ini yang pastinya menambah kesegeran mata kalian yang datang kesini. Sementara di samping spot Green Bay Garden ini ada Fort Cutloh yang pas banget buat menemani berbincang-bincang dengan teman kalian dan mengisi perut kalian sebelum mengelilingi wisata ini. Selain itu, fasilitas disini juga menjadikan mulai dari toilet yang tersebar di hampir semua spot dan musola. Nah, pemirsa, keren banget kan spot Green Bay Garden barusan? Jangan kemana-mana ya, tetap setun di program Panorama. Terima kasih.